Hai kalaupun saya yang ini kalaupun saya yang memutusin Bunda ya ini toh punya namanya uang berjalan kan namanya berjalan kan pasti ada lika-rigu apalagi yang seperti ini gini Hai kalaupun nanti yang memutusin aku ya Bunda yang pasti yang kena karena sama sempat selalu berekspetasi uh Bunda itu nyakitin masih masih nyakitin masing-masing iya toh betul apa enggak jangan disebar-sebarkan kepencet dia mohon maaf semuanya kemarin aku VC kan kemarin aku VC sama Bunda eh ini ya ceritanya sedikit aja terus gini Bunda aku sayang kamu matamu kan loh kok iso matamu ya kan gitu kan nggak kok iso matamu ya itu katanya gini dia kok iso matamu itu bongi pijit janeh Hai perjalanan kisah asmara Mas Iyun dan Fauzana semakin menarik perhatian netizen kehadiran sosok Mas Iyun telah mewarnai kehidupan Fauzana begitu pun sebaliknya keduanya kini menjadi perbincangan hangat lantaran hubungannya yang terbilang cukup fenomenal Mas Iyun yang kesehariannya sebagai tukang ngarit berhasil meluluhkan hati wanita cantik bernama Fauzana Fauzana yang tadi sangka-sangka mau menerima cinta Mas Iyun tanpa memandang status meski tergolong hidup sederhana Mas Iyun rupanya mampu memikat hati seorang penyanyi ternama asal Minang seperti diketahui penyanyi Fauzana selalu menjadi momen yang dinanti-nanti oleh para penggemarnya tidak hanya di kampung halamannya di Sumatera Barat namun juga di berbagai daerah lain seperti Pulau Gadang Kampar Rio tempat dimana ia baru-baru ini tampil menyanyi yang penur sesak oleh ribuan penonton penampilannya tersebut tidak hanya menjadi ajang hiburan tetapi juga bukti betapa kuatnya pengaruh Fauzana di dunia musik Minang terutama di kalangan komunitas netizen seperti Sobat Ngarit dan Yunfa Sobat Ngarit Nusantara adalah komunitas yang bermula dari penggemar tukang ngarit asal Tulungagung Indra Hoyrul Faiyun atau yang lebih dikenal dengan panggilan Mas Yun dalam beberapa bulan terakhir Mas Yun menjadi viral di Tik Tok berkat konten-kontennya yang kocak dan penuh aksi spontan sosok Mas Yun ini semakin menarik perhatian publik setelah ia dikabarkan menjalin hubungan asmara dengan Fauzana hingga muncullah fans berat Mas Yun dan Fauzana dengan nama Yunfa komunitas Yunfa yang merupakan singkatan dari Yun dan Fauzana terus bertumbuh seiring dengan semakin populernya kisah asmara antara keduanya tidak hanya sekedar komunitas biasa Yunfa telah menjadi gerakan yang melibatkan ribuan netizen yang mengikuti setiap perkembangan dengan hubungan pasangan tersebut saat tampil di Pulau Gadang Fauzana tampil memukau dengan membawakan lagu-lagu hitsnya yang sebagian besar berbahasa Minang namun ada momen menarik ketika Fauzana berinteraksi dengan para penonton yang membuat suasana semakin meriah ketika terdengar teriakan dalam-dalam sayang sebuah frasa yang dipopulerkan oleh Mas Yun Fauzana tampak tersipu malu dan menunjukkan ekspresi yang membuat para penonton semakin heboh Ondeh lah sampai si kokato-kato itu ternyata ujar Fauzana sambil tertawa kecil wajahnya bersemu merah kejadian ini seolah memperlihatkan bagaimana pengaruh Mas Yun telah menembus batas-batas daerah bahkan mencapai pulau-pulau di Sumatera lainnya sepanjang acara para pengunjung tidak hanya terpaku pada penampilan Fauzana tetapi juga sesekali meneriakan nama Mas Yun seolah mereka tidak ingin melewatkan momen untuk mengaitkan Fauzana Fauzana dengan sosok yang kini tengah naik daun di media sosial tersebut Fauzana meskipun terlihat sedikit canggung tetap melanjutkan penampilannya dengan profesional membawakan lagu-lagu populer seperti CINAN BANA yang pernah menjadi trending nomor satu di YouTube Fauzana tampaknya tidak hanya pandai menyanyi tetapi juga mampu menjaga hubungan baik dengan penggemarnya baik secara langsung maupun melalui interaksi di media sosial hal ini dibuktikan dengan popularitasnya yang semakin meningkat terutama setelah ia merilis single terbaru berjudul Tungkek Membau Rabah 2 pada tanggal 29 Agustus tahun 2024 lagu ini berhasil menduduki posisi trending kedua di YouTube dalam waktu kurang dari 24 jam setelah dirilis menunjukkan betapa kuatnya pengaruh Fauzana di dunia musik digital kesuksesan ini tentu bukan hal yang datang tiba-tiba Fauzana yang lahir dengan nama lengkap Irsal Fauzana telah meniti karirnya di dunia musik sejak beberapa tahun yang lalu ia mulai dikenal publik setelah merilis single Panek di Awat, Kayo di Urang yang dinyanyikannya bersama penyanyi pria bernama Franz lagu tersebut menjadi hit besar di Sumatera Barat dan memperkenalkan Fauzana kepada halayak yang lebih luas saat ini, di usianya yang menjelang 25 tahun Fauzana terus menunjukkan performa yang luar biasa di panggung musik Indonesia ia tidak hanya membawakan lagu-lagu Minang yang kental dengan budaya lokal tetapi juga sukses menarik perhatian penikmat musik dari berbagai kalangan di seluruh Nusantara tahun 2024 tampaknya menjadi tahun emas bagi Fauzana bukan hanya karena kesuksesan lagu-lagu barunya tetapi juga karena hubungan asmara yang mulai terbuka dengan Mas Iun keduanya diperkirakan mulai menjalin hubungan setelah beberapa kali melakukan live bersama di TikTok pada akhir Juni tahun 2024 momen-momen ini kemudian diabadikan oleh para penggemar yang dengan cepat menciptakan berbagai video kompilasi yang kemudian viral di berbagai platform media sosial kita awalnya hanya ingin menghibur tapi ternyata respon dari penggemar luar biasa ungkap Fauzana selamat menikmati